Pembelajaran riset operasional Yang pertama adalah kita melihat apa sih riset operasional atau riset operasi Nah kalau kita di bahasa Inggrisnya adalah operasional riset Operasional riset atau riset operasi ini banyak diterakan dalam menyelesaikan masalah-masalah manajemen dalam meningkatkan produktivitas atau efisiensi Operasional riset ini biasa disebut dengan manajemen science Dulu dikenal pada tahun 1939 oleh McCloskey dan Treven D. Boltsay Inggris Kita bisa melihat bahwasannya Apa sih definisi dari riset operasi ini? Riset operasi ini akan berkaitan menentukan pilihan secara ilmiah Bagaimana merancang sistem manusia-mesin Jadi ada manusia kemudian mesin terbaik Dengan membutuhkan sumber daya Jadi disini kita melihat bagaimana kombinasi antara manusia dan mesin sehingga maksimal Itu versinya dari Amerika Kemudian dari persinya di Inggris itu adalah bagaimana menerapkan metode-metode ilmiah terhadap masalah-masalah rumit Yang muncul dalam pengarahan dan pengelolaan dari suatu sistem manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri bisnis, pemerintah, dan pertahanan Nah kita bisa melihat bahwasannya Pada riset operasi ini Kita bisa menggabungkan antara manajemen-manajemen sains Mengkolaborasikan dalam bentuk produksi Kita ada manusia, mesin, kemudian ada bahan baku Bagaimana kombinasi tersebut sehingga bisa mencapai pada titik maksimal pada kegiatan produksi Kemudian kita manajemen-manajemen lainnya Itu kaitan terhadap definisi dari riset operasi Selanjutnya adalah Bagaimana sih kita menggunakan manajemen riset operasi ini Yaitu kita melakukan pendekatan-pendekatan dalam pengambilan keputusan Yang ditandai dengan penggunaan pengetahuan ilmiah Melalui usaha kelompok antardisiplin Yang bertujuan untuk menentukan penggunaan terbaik dari sumber daya yang terbatas Kita bisa melihat bahwasannya Sumber daya-sumber daya sangat terbatas sekali dalam kegiatan manufaktur Dari kegiatan-kegiatan manajemen operasional dari suatu perusahaan manufaktur Nah sehingga penggunaan terbaik dari sumber daya yang ada Menjadikan kombinasi Dikombinasikan secara baik sehingga bisa mencapai titik maksimum Penerapan metode-metode teknik Atau teknik-teknik dan alat-alat terhadap masalah yang menyakut operasi dari sistem Sekedemikian rupa sehingga memberikan penilaian yang sangat optimal Kita akan melihat bagaimana sih tahapan-tahapan dari riset operasional ini Atau operasional riset yang pertama adalah kita akan melihat bagaimana sih kita merumuskan masalah Bagaimana kita merumuskan masalah Kemudian pembentukan model Jadi ada masalah kegiatan suatu masalah pada manufaktur Kemudian modelnya seperti apa kita susun Kemudian kita mencari masalahnya seperti apa dari kegiatan manufaktur tersebut Kemudian setelah kita mencari penyelesaian maka penyelesaian itu akan kita terapkan Kemudian ciri-ciri dari riset operasi ini Itu kita melakukan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu dalam mencari hasil yang optimum Menggunakan teknik ilmiah untuk mendapatkan solusi Kemudian tidak memberikan jawaban semumpurna terhadap masalah Tetapi memperbaiki kualitas solusi Bisa kita katakan bahwasannya ketika ada kombinasi antara sumber daya Yang akan dikelola dalam bentuk manufaktur Kombinasi tersebut memang tidak bisa menjawab seluruh masalah Tetapi kita bisa menjawab dari kualitas solusi yang akan kita berikan Nah ruang lingkup dari mata kuliah ini sangat menarik sekali Sahabat-sahabat semua ya Pertama kita akan melihat bagaimana linear programming Kemudian linear programming ini kita akan melihat bagaimana Pada kegiatan transportasi kemudian ada metode penugasan Kemudian ada game teori Kemudian ada lagi antrian Kemudian ada jaringan Jaringan ini kita akan melihat dari metode critical path method Kita coba hitung Kemudian ada analysis port Kemudian terakhir adalah persediaan Persediaan ini kita akan menggunakan metode IOKI Untuk penjelasan sedikit mengenai apa itu riset operasi Nah selanjutnya kita langsung ke materi yang mengenai linear programming Ini sangat menarik sekali linear programming Linear programming itu adalah program linear Merupakan salah satu teknik dalam riset operasi yang paling luas digunakan dan dikenal dengan baik Ini yang paling mudah sebenarnya metode ini ya Nah linear programming ini merupakan metode matematika untuk mengalokasikan sumber daya Yang langka untuk mencapai tujuan tunggal Seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya Nah kita bisa katakan kita ada nanti fungsi produksi Fungsi maksudkan bagaimana kita produksi fungsi produksi Kemudian kita bisa melihat apa aja berapa maksimum keuntungan akan diperoleh Kemudian bagaimana kita meminimumkan biaya Formulasi metode linear programming ini adalah Pertama adalah masalah Mencari nilai optimal atau maksimum minimum Dari fungsi linear dengan kendala-kendala tertentu Ini sangat menarik sekali ya Kemudian fungsi tujuan Kita lihat tadi sudah tahu masalahnya apa fungsi persamaan dari kendala-kendala Seperti apa Kemudian fungsi tujuan Itu fungsi tujuannya adalah fungsi linear yang dioptimumkan Bagaimana Nanti ada persamaan-persamaan ya Nanti langsung kita lihat contohnya Kemudian ada fungsi kendala Fungsi kendala itu fungsi linear lebih dari satu Yang harus dipenuhi dalam optimalisasi fungsi tujuan Bentuk tujuan-tujuan Persamaan atau tidak persamaan Oke Bagaimana formulasi model matematika yang meliputi tiga tahap Yang pertama adalah Tentukan variable keputusan dan nyatakan dalam simbol matematika Misalnya pasalah ada masalah produksi Misalnya Pada ada tukang pabrik kursi Mereka mempunyai ada permintaan sekian ratus Misalnya 500 kursi Kemudian mereka mempunyai bahan baku 100 kayu kemudian ada 50 bersih Kemudian mempunyai tenaga Ada 10 orang Nah bagaimana mengkombinasikan semua sumber daya tersebut Dalam bentuk fungsi sehingga Bisa mencapai titik maksimum Mencapai tujuan fungsi Meminimumkan biaya Memaksimumkan keuntungan Nah kemudian Kita lihat lagi menentukan semua kendala masalah Dan mengekspresikan dalam persamaan atau kendala perjasamaan juga Merupakan suatu hubungan linier dalam variable keputusan Jadi kita akan melihat bagaimana fungsi dari persamaan linier Oke kita akan melihat bagaimana contoh ya Contoh pertama nih Ini contoh yang pertama ya Adalah Sebuah perusahaan menghasilkan dua macam barang Yaitu ada barang A dan barang B Dan inputnya adalah R dan S Baik untuk menghasilkan barang A dan B dalam proses produksinya Oke kita lihat Di mana untuk setiap fungsi unit A Diperlukan empat unit R dan tiga unit S Berarti fungsi pertama kita lihat adalah Untuk mendapatkan A Maka memerlukan empat R dan tiga S Kemudian fungsi unit B Diperlukan dua unit R dan empat unit S Kemudian diketahui Harga jual A itu lima ribu per unit Kemudian harga jual B sama dengan enam ribu per unit Dan persediaan untuk R adalah 100 unit Dan S adalah 120 unit Yang menjadi permasalahan adalah Berapa total revenue optimal Dengan kendala input R dan S Ini sangat menarik sekali dari Sahabat-sahabat mahasiswa semuanya Berarti kita sudah mengetahui bahwasannya Ada Kita mau memproduksi unit A Dan kita akan memproduksi unit B Di mana bahan bakunya adalah R dan S Kemudian tersedia R sebanyak 100 unit Kemudian tersedia S sebanyak 120 unit Bagaimana kombinasi Dari persamaan ini Bisa kita mencapai nilai Maksimumnya Oke Solusinya kita bikin tabel dulu Biar gampang Biasanya kita ada bikin Kendal apa keterangan Ada output ada input Coba ya kita bisa lihat nanti di tabelnya Kita lihat pertama sebelah kanan Ada output ada input Sebelah kirinya Kita lihat kiri input Inputnya adalah Untuk memproduksi A Maka dibutuhkan 4 R dan 3 S Nah kendala outputnya adalah harga Jadi kendalanya itu adalah harga Itu adalah kendala sehingga Kendalanya adalah 5 Harganya adalah 5000 Kemudian untuk input Untuk memproduksi B itu adalah R nya sebesar 2 Kemudian S nya sebanyak 4 Kendala inputnya adalah Itu adalah maksimum yang dipunya oleh Bahan baku produksi R Yaitu adalah 100 Nah tadi sudah kita lihat di persamaan sebelumnya Kemudian S itu sebanyak 120 Nah dari tabel di atas kita bikin lagi rumus Bisa lihat di powerpoint Maka bagaimana pak nilai maksimumnya Nilai maksimumnya adalah Harga A Dikali dengan total A Jadi 500 A Ya kita 5000 A Kita lihat 5000 A ditambah 6000 B Itulah dari maksimum keuntungan Berarti kita fungsi adalah Berapa banyak unit A yang bisa diproduksi Dan berapa banyak unit B yang bisa diproduksi Nah itulah adalah maksimum Dari keuntungan yang akan kita terima Berarti pertanyaannya adalah Kita akan melihat Berapa nilai A yang bisa Didapat dengan fungsi Dengan kendala yang ada Jadi kendalanya adalah 4 A Ya ditambah 2 B Sama dengan lebih kecil Sama dengan 100 Berarti gitu ya Berarti untuk memproduksi R Untuk kendala R itu Kita mempunyai Untuk membuat A sebanyak 4 A Kemudian untuk membuat B Kita membutuhkan 2 B Maka totalnya Kalau A dan B itu lebih kecil 1 sama dengan sebanyak 100 unit Karena apa? Karena kita mempunyai 100 Bahan baku Berjenis R Untuk membuat Unit A dan unit B Kemudian adalah S S itu sebanyak 3 A kita buat plus 4 B Lebih kecil sama dengan 120 Nah inilah fungsinya Berarti ada fungsi maksimum Sama dengan 5000 A ditambah 6000 B Kemudian fungsi kendala adalah 4 A tambah 2 B Lebih kecil sama dengan 100 Dan 3 A plus 4 B Lebih kecil sama dengan 120 Nah itu kita sudah dapat Bagaimana fungsi kendalanya Untuk contoh kasus Ada Contoh kasus untuk 2 Produksi unit Produksinya ada 2 barang Nah pak bagaimana kita dengan Menelesaikan 3 jenis Kalau untuk menemukan 3 jenis Peradang yang diproduksi Tentu kita membuat 3 persamaannya Kalau 3 persamaannya ini cukup berat Ya benar Memang dengan berat Tapi kita akan melihat Fungsi tujuannya Bisa di editable Kita akan menggunakan Metode simplek Ya ini adalah Penyelesaiannya itu ada 2 jenis Ada metode grafik Ada metode simplek Disini akan saya jelaskan Metode grafik Nanti metode simplek silahkan Kita akan jelaskan Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya Penyelesaiannya adalah Metode grafik ini Sangat gampang sekali Ya Sangat gampang sekali Kita bisa lihat Tadi dia cukup ada 2 Ya ada 2 kombinasi Kita bisa contoh Lihat di powerpoint ini Misalnya Contoh ya Jadi soalnya gampang sekali Produksi yang Produk yang dihasilkan oleh Sebuah perusahaan adalah Meja dan kursi Dengan bahan mentah Dalam 1 minggu Yang tersedia adalah Sebanyak 10 gelondong kayu Berarti yang mau membuat Meja dan kursi itu Butuh 10 gelondong kayu Dan jumlah jam kerja buru Yang terjadi adalah 36 jam kerja Informasi mengenai Pengusian berdaya Dan harga jual murid Dijelaskan dalam tabel Di bawah ini Ini dia ya Jadi sudah bisa lihat Bagaimana Persamaan fungsinya Fungsinya adalah Kita bisa lihat Ini kita bikin tabel Kita bikin tabel sendiri Yaitu ada buru dan bahan Ada meja Ada kursi Nah harga unitnya adalah Kendalanya ada 4 dan 5 Bisa kita lihat Sama dengan Nah terus kemudian Sistem kendala Bisa dilihat X nya berapa Nah baru kemudian Ada kendala Ini gampang sekali Kalau kita menggunakan Metode grafik ini Ya kendala jam kerja Berarti kendalanya tadi Kita lihat adalah 6X1 plus 6X2 Lebih kecil Sama dengan 36 Kemudian 6X1 plus 6X2 Sama dengan 36 X1 sama dengan 0 X2 sama dengan 0 X2 sama dengan 6 X1 sama dengan 6 Jadi kalau kita sudah Bertemu bersama seperti ini Gampang sekali Kita buat X1 nya Sama dengan 0 Maka X2 nya Sama dengan 0 Sehingga pada titik grafik Kita bisa melihat Ada pada titik 0 Berarti dia mengarah ke Angka 6 Dekat angka memutuk Garis lurus Nah ini Lihat bahan baku Ini biasanya kita Dulu biasa gunakan Metodenya Kendala bahan baku Itu adalah X plus 2X Lebih kecil Sama dengan 10 Kemudian X1 plus 2X X2 sama dengan 10 Maka Kalau kita grafik Ingat tadi X1 Kita buat X1 Sama dengan 0 Kalau X1 nya 0 Berarti X2 nya Sama dengan 5 Kalau X2 nya kita kasih 0 Maka X1 nya Sama dengan 10 Berarti tabelnya adalah Di titik 5 X2 Kemudian X1 nya adalah 10 Maka ada titik pertemuan di grafik Bisa dilihat di grafik ini Ada titik pertemuan persilangan Antara fungsi Tadi ada fungsi kendala jam kerja Dan fungsi kendala bahan baku Nah dari pertemuan tersebut Maka kita akan bisa mengetahui Titik temu antara kendala 1 Dan kendala 2 Kita dilihat 3X1 sama dengan 6 X1 sama dengan adalah 2 Maka 2 plus 2X1 sama dengan 10 2X2 sama dengan 8 Maka X2 nya adalah sama dengan 4 Nah kalau X2 nya sudah sama dengan 4 X1 sama dengan 2 Maka kita bisa Menghitung titik maksimum pada Z Nilai Z pada titik 6 0 Dan 0 5 Maka nilai Z nya adalah Yang pertama adalah pada titik 6 dan 0 Adalah 24 Dan titik untuk 0 dan 5 nya ada di 25 Maka dengan demikian Terdapat 3 titik yang mungkin Yaitu 2.4 Berarti X1 nya 2 Dan X2 nya 4 Ada 6 titik 6.0 Dan titik 6.5 Dan untuk titik 2.4 Nah kita lihat bagaimana titik pertemuannya Sehingga bisa kita dapatkan bahwasannya Titik yang akan digunakan Yaitu titik 2 titik Titik X nya 2 dan 4 Sehingga Itu adalah titik maksimum Sehingga kita kelihatan Z sama dengan 4 kali 2 Ditambah 5 kali 4 Sama dengan 8 Tambah 20 itu sebesar Maka fungsinya adalah Dari hasil diatas disimpulkan bahwa Keuntungan yang sebesar Terbesar apabila memproduksi 2 unit Dan memproduksi Meja sebanyak 2 unit Dan memproduksi kursi sebanyak 4 unit Dengan mendapatkan keuntungan Sebesar 28 Nah inilah adalah fungsi dari fungsi Umumnya Oke Mungkin itu saja Untuk pengenalan mengenai Reset operasional dan linear programming Untuk selanjutnya kita akan menggunakan Metode simplek Yang akan lebih detail Ini Metode simplek itu Itu adalah Apabila kita kesulitan menggunakan grafik Biasanya kita bisa menggunakan simplek Itu biasanya untuk Algoritma simplek ini Dikenalkan oleh George Bidensik pada tahun 1947 Yang dimana Pada metode ini nanti Kita akan melihat penyelesaian Metode-metodenya Untuk banyak Banyak unit produk yang digunakan Sehingga bisa mencari titik maksimum Tapi biasanya kalau untuk menggunakan Metode grafik ini Biasanya kita untuk mencari kendala Cuma sampai dua kendala Tapi ini kita digunakan untuk menyampai Tiga-tiga unit Produksi sehingga kendalanya juga cukup Banyak Bisa digunakan banyak untuk fungsi kendalanya Mungkin itu saja sedikit Penjelasan bagaimana Reset operasional Dan bagaimana penyelesaian solusi Pada linear programming Dengan menggunakan metode grafik Nanti bisa kita jelaskan lagi Bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya Yang bisa kita maksimalkan Dalam pembelajaran-pembelajaran kita selanjutnya Mungkin itu saja dari saya Apabila ada salah Saya mohon maaf Nanti silahkan bisa kirim komentar Di link di bawah ini Kemudian jangan lupa Di like dan di subscribe Dari channel youtube ini Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh